Petugas di Treskrimom Polda Jatim bongkar praktik bisnis online fiktif. Tiga pelaku dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Tiga pelaku bisnis online fiktif asal Surabaya ini berhasil diamankan oleh petugas di Treskrimom Polda Jawa Timur. Dari tiga pelaku, dua di antaranya yakni Z dan ZM, keduanya melakukan penipuan dengan menjual besi dan tembaga via online. Sementara perempuan berinisial GA melakukan penipuan dengan menawarkan kepada para korbannya sebuah produk cairan penghapus tempel mata uang asing. Ketikanya berhasil ditangkap petugas setelah dilaporkan korbannya yang merasa tertipu karena telah mentransfer sejumlah uang namun tak mendapatkan barang yang dijanjikan. Dapat menghilangkan cairan yang menempel pada mata uang dengan sejumlah uang, nanti uangnya itu dapat dimiliki oleh korban. Jadi awalnya untuk menjaring korban, mereka menggunakan tampilan-tampilan orang asing yang seperti rekan-rekan lihat, tampilan mukanya menarik dan cukup meyakinkan dari korban. Dari tiga pelaku ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya sejumlah dokumen rekening bank, smartphone, laptop, dan link media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan. Yudha Wadana melaporkan untuk NET. Terima kasih.